Kita akan berbagi ke Bapak-Ibu semua, atau ke saudara-saudara semua, mungkin untuk menambah jelas, atau memberi motivasi, atau mungkin yang tadinya berpikir, saya akan cari beasiswa ke luar negeri, sekarang saatnya, apakah mungkin bisa menentukan tujuan. Next, Mas. Liptop. Nah, Bapak-Ibu semua, beasiswa di Arab Saudi itu ada dua, ya. Yang pertama, tentu saja beasiswa syariah. Ya, kalau beasiswa syariah ini ada di semua kampus di Arab Saudi, ya, di semua kota. Semenjak sekitar tiga atau dua, empat, empat atau tiga tahun ini, itu beasiswa syariah di semua kampus itu gejar mempromosikan, menerima mahasiswa asing. Kalau dulu waktu saya baru masuk, itu sekitar 2012, itu mungkin hanya, yang terkenal Madinah, dan di Riyad, ya. Kemudian di Mekah, tiga kampus atau empat kampus yang ada di Arab Saudi, tapi sekarang semua kota sudah mulai menerima, dan sudah ada beberapa mahasiswa Indonesia di setiap kotanya. Nah, ada pun kalau untuk ilmu dan teknologi, atau kita bilang science dan teknologi, tadi seperti yang Mas Hektol bilang, itu ada KAUS, King Abdul University, ada King Abdul Aziz, kemudian King South University, ini di Riyad, di ibu kota, Bapak-Ibu, dan yang terakhir ada King Fahad University of Petroleum and Mineral. Ini adanya di kota Damam atau di sebelah timur Arab Saudi. Jadi, untuk bidang ilmu dan teknologi, hampir semua jurusan dibuka, Bapak-Ibu, tapi yang paling sulit itu adalah bidang kedokteran dan farmasi. Karena bidang kedokteran dan farmasi ini merupakan salah satu jurusan favorit di Arab Saudi, dan orang lokal sendiri masih kekurangan. Maksudnya, untuk masuk itu sulit, ya. Jadi, ketika mereka menerima orang lokal saja, itu kapasitasnya masih kurang. Jadi, maka mereka rata-rata tidak menerima mahasiswa asing bidang kedokteran dan farmasi, kecuali kampus-kampus waksa, mungkin ya. Kalau kampus negeri, tidak menerima mahasiswa bidang kedokteran dan farmasi. Ya, Mas Rito, next. Bapak-Ibu, di antara visi Arab Saudi ini, semenjak ada Raja Salman dan Putra Mahkota Bangat Bin Salman, itu punya misi di antaranya menjadikan Arab Saudi seperti Eropanya di tengah. Jadi, di negara maju, seperti di Eropa, dan termasuk di antaranya dalam bidang pendidikan. Jadi, kalau dulu orang mungkin berpikir, kalau saya mau beasiswa ilmu sains dan teknologi, saya akan berpikir Amerika atau Eropa. Pemerintah Arab Saudi tertujuan, punya visi atau misi, Arab Saudi menjadi salah satu tujuan belajar manusia di dunia, dan diusahakan maju secara teknologi dan finansialnya, keuangannya seperti negara-negara Eropa, dan ingin menjadi leader di Timur Tengah. Next, Mas Rito. Nah, Bapak-Ibu, kalau tadi Mas Rito sebutkan untuk peringkat King Abdul Aziz University, nomor satu di Timur Tengah. Nah, kalau peringkat yang di sini adalah peringkat 186 dunia ya, Bapak-Ibu. Jadi, peringkat ini didapatkan karena semenjak menerima mahasiswa asing, kampus melakukan banyak riset-riset, dan kemudian diterbitkan di jurnal-jurnal yang ASI. Jadi, ini mempengaruhi peringkat. Dan ini peringkatnya Bapak-Ibu bisa lihat dari 2012, itu dari peringkat 350 dunia, kemudian naik ke tahun 2020 peringkat 186 dunia. Seperti itu. Next, Mas Rito. Nah, Bapak-Ibu. Ya, oke. Kenapa sih kita pilih kuliah di Arab Saudi untuk kuliah umumnya ya? Ini, Bapak-Ibu, kita akan sebutkan fasilitas, yang sebagai fasilitasnya sama dengan kuliah syariah ya. Jadi, pertama, Bapak-Ibu biasanya untuk kuliah itu gratis, baik orang lokal, orang asing, dan berarti diadaan uang kuliah. Nah, bagi Bapak-Ibu yang kita kuliah di bidang sains dan teknologi, itu tentu saja kita akan perlu publikasi ilmu. Jadi, kampus juga memberikan akses gratis ke jurnal internasional, atau bahkan juga publikasi membelikan jurnalnya, jika tidak bisa diakses. Kemudian, fasilitasnya ada tempat tinggal ya, fasilitas kampus dan asrama. Kemudian, asrama ini, Bapak-Ibu, untuk KAU sendiri, kita punya fasilitas asrama yang bujang, single. Bujang ini bukan berarti belum menikah ya, tapi mungkin sudah menikah, tapi sudah membawa keluarganya. Dan saat ini, Bapak-Ibu sekalian, saya sedang berada di asrama keluarga King Abdul Aziz University. Jadi, King Abdul Aziz memberikan fasilitas juga, asrama keluarga, tapi tentu saja sesuai dengan keadanya, ada apa enggak gitu ya. Nah, kemudian juga ada uang saku bulanan, Bapak-Ibu. Jadi, kita kuliah di sini, punya uang saku bulanan, jadi tidak terlalu pusing lagi untuk mencari penghasilan ya, tambahan penghasilan. Kalau banyak di negara-negara lain kan, mahasiswa-nya harus pergi paru waktu. Nah, di sini, secara umum, uang sakunya sudah mencukupi. Nah, untuk informasi ini mungkin nanti besarannya, bisa lihat di FB Kaunisia. Kemudian juga ada tunjangan lain, Bapak-Ibu, kita walaupun sudah mulai bergerak ke bidang soft copy reading, bukunya dengan soft copy dari jurnal online, tapi tetap ada uang tunjangan lain, seperti dan buku per tahun ya. Kemudian juga ada saat kedatangan, itu ada uang tunjangan. Kemudian saat kekurangan, selesai mencapai tesis, untuk kargo juga ada. Seperti itu. Kemudian juga, untuk tahu, memberikan klasitas kemudahan. Jadi, kalau misalkan yang kita bawa keluarga, atau bawa pasangan hidup, misalkan, yang kuliahnya pertama adalah suaminya, untuk program pasangan sajana, apakah S2, S3. Kemudian istrinya juga mau lanjut, Bapak-Ibu. Jadi, tinggal si suaminya ini, mendaftarkan istrinya, melengkapi bekas-bekasnya, kemudian, insya Allah, itu diterima ya. Langsung diterima, cuma dia menunggu persetujuan dari kementerian. Nah, ini menjadi salah satu taktik dari mahasiswa, disini, diantaranya kenapa? Karena kalau, istrinya juga ikut kuliah, itu dapat, beasiswa juga ya, dapat uang satu kuliah, jadi, uang satu kuliah, dua belah antara suaminya istrinya. Nah, juga, diantara kekursusan, beasiswa di Arab Saudi ini adalah, tidak adanya ikatan dinas. Jadi, setelah lulus, itu, mahasiswa bebas, menentukan tujuannya masing-masing. Apakah dia mau pulang ke Indonesia, Indonesia-nya, atau, kalau dia mau kerja di sini, atau mungkin dia mau join, proyek dosen di sini, silahkan. Jadi, tidak ada ikatan dinas, harus tinggal di Arab Saudi. Boleh next, Mas, Jukro? Nah, ini fasilitas yang, membuat orang, biasanya, tidak ragu, berpikir saya. Dulu, kalau saya juga berpikirnya gitu, saya pengen dekat dengan haram main, belajar ilmu sains saya, yang melanjutkan dari S1, saya dulu S1-nya di ilmu kelautan IPB, Bapak-Ibu, di Pertanian Bogor. Nah, nggak pada kaget ya, di Pertanian Bogor, ada ilmu kelautan, juga ada ilmu peternakannya, kedokteran hewan, pertanian, manajemen, dan perikanan, seperti itu. Nah, saya di Fakultas Perikanan, kemudian, mengambil jurusan ilmu kelautan. Nah, selain dekat dengan haram main, jadi, kalau kota jendah ini, Bapak-Ibu, jaraknya hanya, King Abilazis University, jaraknya sekitar 100 km, dari Masjidil Haro, Mokah, itu bisa ditempu dengan perjalanan sekitar 1 jam, naik mobil pribadi, atau naik kendaraan umum, 1,5 jam, ada pun ke Madinah, itu sekitar 400-an kilo, 500 kilo, itu bisa ditempu dalam waktu sekitar 4-6 jam. Jadi, ini merupakan salah satu, bahkan bisa jadi, ini alasan terpenting ya, kita pilih kuliah di sini juga. Kebetulan, KAU dan KAU, ini termasuk kampus yang dekat. Nah, ini, ya silahkan, Bapak-Bapak. Next. Nah, ini, suasana kita dulu, Bapak-Ibu ya, jadi yang pertama, kiri atas ini adalah, dulu kita tinggalnya di, furnish apartemen, jadi disewakan apartemen di luar, yang ada perabotannya. Jadi, karena kita tidak punya saudara, jadi teman-teman itu adalah, saudara-saudara terdekat. Ini yang pertama adalah, kunjungan dari masiswa Madinah, ini sudah lama, ini angkatan, mungkin sekitar tahun 2012-2013 ya. Kemudian sebelah kanan, ini selesanan di temporan Mas Rama. Ya, ini sebelum, wabah Corona, Bapak-Ibu, jadi, tidak ada physical distance, distancing ya. Kemudian kanan bawah, ini adalah, temu pertama dengan masiswa baru, KAU. Jadi, semester ini, KAU, masiswanya bertambah banyak, Alhamdulillah, sekitar 30-an orang masuk. Ya, dan kemudian yang terakhir, ini ada foto, kita lagi jalan-jalan ke Mekah. Jadi, mengisi waktu, bisa sorenya kita ke Mekah. Jadi, jaraknya cuma tengah jam, berangkat habis tasar, insya Allah, Madri sudah sampai di Pasitul Haram. Next, Mas, itu. Nah, Bapak-Ibu, untuk pendanaan penelitian, sudah sekalian, jadi, terus saja ada proyek-proyek di, di kampus. Nah, biasanya, yang paling utama adalah, kita juga membantu, ya, karena kan, selain kita punya research sendiri, kadang kita research-nya bersama dosen. Nah, terus saja, pendanaannya, juga kadang-kadang dari proyek dosen, ada yang dibuka sekarang, untuk wasiswa Pasasariana, bahwa penerbitan jurnal, jadi, dia dapat uang, nah, uangnya itu bisa digunakan untuk research. Kemudian, jika kadang-kadang, ya, namanya kita, sedang research, ya, kadang-kadang kita butuh, cepat, jadi, kadang-kadang kita beli sendiri dari, uang saku. Ya, kalau, harganya mahal, mungkin baru menunggu, pendanaan. Jadi, kalau yang proyek dosen ini, Bapak-Ibu, penganggaran, dananya, sudah dari dosen, dosen ini sudah, apa, merencanakan, kemudian, kita melaksanakan. Sudahpun, kalau proyek yang ASI jurnal, itu setelah selesai risetnya, kita ajukan ke jurnal, kemudian, diterima di jurnal, ada peringkat-peringkatnya, baru mendapatkan uangnya. Ya, next, masri itu. Nah, Bapak-Ibu, untuk riset Pasasariana, ini, kalau saya, Pak, pikirkan ada dua yang penting, ya, jadi, penelitian itu, melibatkan makhluk hidup, atau tidak melibatkan makhluk hidup. Nah, kalau saya, karena di biologi, Bapak-Ibu, ini melibatkan makhluk hidup. Nah, ini kalau lagi, seperti sekarang ini, Bapak-Ibu, saya berhenti ya, karena kan, makhluk hidup itu harus, berkelanjutan, di rawatnya, apakah diberi makan, atau, misalnya kemarin, kebutuhan saya, kali ini, penelitiannya sendiri, jadi, tidak ada, orang yang membantu, jadi, selama ini, penelitiannya berhenti. Nah, kalau waktu master, itu penelitian saya, tentang, berhenti, berhenti, itu ada orang-orang yang membantu, jadi, ketika saya, tidak bisa ke kampus juga, itu ada staff-staff, yang memang, mereka melakukan, berhenti, 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 dengan berkelanjutan. Nah, fasilitas riset, kadang-kadang, Bapak-Ibu, di jurusan kita ini, mungkin, tidak ada alatnya, ya, atau tidak ada bahan kimia, itu, kita bisa merefer, atau kita bisa mengacu, ke jurusan lain, kita bisa, rekomendasi, dan itu tentu saja gratis. Ya, Mas Rito. Nah, Bapak-Ibu, untuk umum, di tempat kami, durasi pendidikan, ini untuk PhD, kan PhD itu 3 tahun, Bapak-Ibu ya, 3 tahun, boleh perpanjangan, 1 tahun, jadi, ada 4 tahun, full, beasiswa. kalau lewat dari itu, Bapak-Ibu, itu biasanya, dipotong, beasiswanya menjadi separuh, ya, untuk umumnya, itu diminta, 2 tahun kelas, jadi, kalau di sini, sistemnya seperti di Amerika, jadi, ada kelas dulu, baru riset, nah, tapi Bapak-Ibu, kalau kita cuma, 1 tahun riset, 1 tahun perpanjangan, 2 tahun, ini kurang waktunya, jadi, seperti saya kemarin, itu saya coba, apa, saya coba, padatkan, jadi, saya cuma kuliah 1 tahun, jadi, di tahun kedua, saya sudah mulai, mulai, menulis proposal, sudah mulai menulis, proposal riset, dan kemudian, sudah mulai melakukan risetnya, gitu ya, ada pun untuk master, targetnya sama, 1 tahun kelas, 1 tahun riset, 1 tahun perpanjangan, jadi, sekitar 2, 1,5 tahun totalnya, ya, kemudian, kalau melebih itu, jadi, beasiswanya dipotong, sebagian, ya, Mas Ritu, silahkan, nah, Bapak-Ibu, untuk, persyaratan, ya, secara umum, kalau di KAU ini, tidak perlu kontak dosen, terbeli dahulu, jadi, biasanya kan kalau di tempat lain, kita cari dosennya yang cocok, bidang ilmunya, kemudian kita email, mungkin bagaimana, sebagainya, tapi kalau di KAU ini, kita langsung daftar, begitu diterima, baru mencari dosennya, ketika sudah sampai di sini, ya, nah, kemudian, untuk pendaftaran, ada penerjemahan dokumen, syarat, jadi, misalkan seperti, ijasa dan, transkrip, ya, Bapak-Ibu, itu di, untuk ilmu umum seperti ini, kita, translate ke bahasa Inggris, jadi, terjemahkan ke bahasa Inggris, dan ini wajib, ya, kalau untuk yang syariat, tentu saja ke bahasa Arab, nah, kemudian yang Bapak-Ibu, banyak yang orang agak malas, dan ini jadi, buat, apa ya, langsung gagal, itu adalah, tidak maunya tes, bahasa Inggris, atau IELTS-nya, atau TOEFL-nya, jadi, TOEFL yang dibutuhkan adalah, IBT, ini harganya mungkin mahal, sekitar 165 dolar, ya, Bapak-Ibu bisa hitung sendiri, 165 dolar, minimal, ini harus dilakukan untuk, mengambil beasiswa di luar negeri, ya, jadi, tidak bisa dengan yang PBT, kalau PBT mungkin harganya sekitar 400 ribuan, rupiah di Indonesia, nah, kemudian sebagian kampus, itu ada uji GRE, ya, uji GRE ini mirip-mirip dengan TOEFL, Bapak-Ibu dikerjakan online, kemudian hasilnya akan dikirimkan ke kampus, langsung, atau, ke pribadi, ke alamat rumah, kemudian, Bapak-Ibu, untuk, salah satu lebih detail, Bapak-Ibu bisa buka, di Facebook, fanpage, di Kaunesia, itu kita, sekarang lagi ada pengumuman, Bapak-Ibu, untuk beasiswa, masa sarjana, penuh tahun, untuk yang sarjana, sedang dibuka, ya, next, Mas Lipto, nah, Bapak-Ibu, untuk alur penerimaan, jadi, seleksi berkas dari DGS, jadi, Bapak-Ibu, ini ada Densit, Graduate Studies, ini, ketika kita, kita mengupload semua data, jadi, dari subcopy, semua data tadi, di-scan, itu, verifikasi berkas ini, sebenarnya, cuma setiap kali, kalau di, kalau di, King Abel Aziz, jadi, begitu seleksi berkasnya lurus, itu akan langsung, diajukan ke Kementerian Pendidikan Saudi, dan, biasanya, kampus akan melakukan, letter of acceptance, ya, penerimaan, soal penerimaan bisa dikeluarkan, ini biasanya dibutuhkan, bagi Bapak-Bapak, Bapak-Ibu, yang sedang, mungkin, dinas, ya, punya ikatan dinas di Indonesia, jadi, mungkin PNS, dan sebagainya, seperti itu, nah, yang perlu saya tekankan, di sini, Bapak-Ibu, ketika seleksi berkas, tolong, jangan, sampai, ada bagian, jadi isi, misalkan di situ diminta, di jasa transkrip, ya, harus disesuai dengan permintaan, masukkan di jasa transkrip, nah, banyak yang, pengalaman itu gagal di, tes tofflennya, Bapak-Ibu, ya, tes bahasa Inggrisnya, alasannya, biasanya gini, karena kan tes tofflen itu, mahal, 165 dolar, itu banyak yang enggan, alasannya, nanti kalau saya sudah, bayar mahal-mahal, atau tidak lulus, kan rugi, seperti itu, jadi, padahal begitu, tes tofflen ini kosong, itu berkas langsung tidak, dilihat lagi, langsung di reject, ditolak, ya, sedangkan kalau, umumnya yang saya lihat, begitu, semua berkas terpenuhi, Bapak-Ibu, apa ya, calon pendaftar sudah masukkan, tes tofflen dengan benar, itu kemungkinan diterimanya besar, ya, di sini karena dikau, tidak, tidak melakukan tes lagi, hanya seleksi berkas saja, seperti itu, nah, kemudian, kalau sudah lolos berkas, seleksi berkas, akan diajukan ke kementerian, kemudian kalau kementerian sudah selesai, maka, kemudian ketika lolos seleksi ini, akan dituliskan, ya, accepted ya, accepted, tapi, dia bisa keluarkan LOA, tapi, untuk persetujuan finalnya adalah dari kementerian, pendidikan Saudi, gitu ya, jadi surat resmi dari kementerian pendidikan, kemudian kalau di kementerian sudah ada, surat perintahnya, nanti kampus akan mengumumkan ke peserta, melalui akun masing-masing, kemudian menerima kasih, dan menerima kasih, dan menerima kasih, kalau bisa ini, kemudian diberikan waktu, kapan datangnya, seperti itu ya, nah, perkiraan proses, sekitar satu tahun Bapak-Ibu, jadi kalau nanti Bapak-Ibu yang mendaftar, atau adik-adik, atau saudara-saudara, ketika Anda daftar, jangan langsung, mungkin yang masih kerja, resign, tunggu dulu, jadi kadang dari, pengumuman kelulusan, sampai pengeluaran kisah itu, biasa bisa sampai 6 bulan, karena, walaupun pendaktaran dibuka sepanjang tahun, penerimanya sekali, setahun, seperti itu, kemudian kalau daftar sekarang, kemungkinan besar tahun depan, dipanggil, ya, kualitasnya tahun depan, ya, silakan Mas Riktok, nah, Bapak-Ibu, dalam, dalam, mendaktar beasiswa ini, Bapak-Ibu kan tidak, tidak mudah ya, jadi, banyak yang dipertimbangkan biasanya, jadi, kalau, motivasi dan pembangunan kualitas pribadi, seperti motivasi kan, untuk tambah mandiri, menambahkan ilmu juga, jadi, motivasinya, kemudian, karena beasiswa ini gratis, jadi, mengurangi beban orang tua, ya, sebagian juga, juga perlu kita dukungan dari orang tua, terus orang tua dan keluarga itu sangat penting, karena memang ini jauh, tidak bisa jumpa keluarga setiap hari, paling jumpanya online, seperti sekarang, kita dengan, via online ini, ya, kemudian, punya keinginan kuat, untuk berkembang, diantaranya, kemampuan berbahasa, kemudian, menambahkan diri dengan, pribadi positif, kemudian siap adaptasi dengan budaya baru, dan juga keuangan, Bapak Ibu, karena keuangan kita butuh untuk, pengelolaan berkas, dan, tiket, ya, seperti itu, untuk pertama kali, karena kadang-kadang, sebagian kampus memberikan tiket langsung, ada sebagian yang, kamu beli dulu, nanti sampai kita ganti uangnya, seperti itu, silahkan Mas Rito, nah, Bapak Ibu, ini, riset saya waktu master, jadi, ditambah ada udang, bayi vlog, jadi, udang bayi vlog, ini adalah udang yang diberdayakan, airnya itu diganti, nah, di Indonesia sudah banyak, ya, kalau Bapak Ibu, ketik bayi vlog, itu bisa buat ikan, bisa buat udang, itu di Bali banyak, seperti itu, di Indonesia sudah banyak, ya, berikutnya Mas Rito, Nah, ini penelitian saya sekarang, jadi, doktoral, jadi, tentang udang yang ada di karang, spesiesnya, jenusnya trapezia, ya, seperti itu, ya, Mas Rito, silahkan, ya, Bapak Ibu, semuanya, sekian dari saya, sampai jumpa, di Arab Saudi, mudah-mudahan, yang mendaftar lulus, mungkin buat anaknya, saudara-saudaranya, program-program beasiswanya ada ya, Bu, untuk KAU itu ada, mulai dari program bahasa, di dua tahun persiapan, kemudian bisa lanjutkan S1, kemudian ada pasal saljana S2, dan S3, jadi, banyak, ya, sekian, terima kasih Mas Rito. Halo, Assalamualaikum, terima kasih, terima kasih, Mas Evan, untuk, pemaparannya, terkait, studi di KAU, baik, untuk Bapak Ibu, jangan khawatir, boleh bertanya, boleh bertanya, di kolom chat, karena, setelah ini, langsung, langsung kita lanjutkan, untuk sesi berikutnya, atau, dari pemateri selanjutnya, ini ada, saudara Wandi, beliau saat ini, sedang menumpuh, studi, di, King Agulah, University of Science and Technology, sebagai informasi, saya sampaikan sekali lagi, bahwa, TAUS, sebagai, Universitas Teknologi, atau, dikenal sebagai, entity-nya, Saudi Arabia, kami, persilahkan, terima kasih, sebenarnya, Mas, Mas Wandi, baik, terima kasih, Mas Rito, bisa, tolong, ini enggak, saya dijadikan, sebagai presenter, biar bisa share screen, sudah, Mas Wandi, ya, ya kan, presentasi saya, teman-teman, mantap, siap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Rito sudah mengundang saya untuk berbagai informasi terkait dengan beasiswa untuk jurusan sains ya di Arab Saudi. Jadi saya akan coba share beberapa informasi secara general untuk Arab Saudi seperti yang tadi sudah didahulukan oleh Mas Effendi. Juga beberapa informasi detail terkait dengan beasiswa dan kehidupan di KAUS. Jadi KAUS ini nama panjangnya adalah King Abdullah University of Science and Technology. Presentasi ini disiapkan oleh saya dan salah satu postdoc di KAUS yaitu Mas Daneng Ambar. Mungkin teman-teman pernah melihat presentasi beliau kurang lebih isinya sama. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ada banyak sekali jumlah mahasiswa Indonesia yang berada di Arab Saudi. Itu totalnya sekitar 1.400. Mereka semua tersebar di hampir seluruh wilayah Arab Saudi. Ada yang di Jeddah seperti misalnya di KAUS, kemudian di King Abdul Aziz University, kemudian banyak juga di Madinah, kemudian di Mekah, di Tabuk, di Riyad, di Taif, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, untuk informasi umum terkait beasiswa di Arab Saudi, teman-teman bisa bergabung di grup Facebook mahasiswa.indonesia.ksa dalam kurung Saudi. Di sini ada banyak sekali teman-teman mahasiswa yang ada di Arab Saudi dan bergabung di grup tersebut. Sehingga bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada mereka, langkah baiknya memang ketika kita ingin mendaftar ke suatu universitas, langsung bertanya kepada mereka yang sedang kuliah di sana. Nah, jadi informasinya jauh lebih akurat. Seperti itu. Dan teman-teman juga bisa kontak melalui Facebook fanpage PPMI Arab Saudi. Nah, ketika teman-teman yang ingin mendapatkan informasi seputar KAUS, bisa juga melihat di Facebook kami ya, ada fanpage-nya juga, kaustina.org, kemudian di Facebook account juga kita ada, kita juga punya Instagram dan website kaustina.org. Semua informasi terkait dengan kontak kami, kemudian pengalaman kami bagaimana waktu kami mendaftar beasiswa ke KAUS, prosedurnya seperti apa, kemudian tahapan seleksinya seperti apa, pengalaman setiap orang itu relatif beda dan dari tahun ke tahun mungkin nggak sama prosedurnya. Jadi, teman-teman bisa baca-baca di belakang kami seperti apa pengalaman kami ketika mendaftar ke KAUS. Nah, kalau kita lihat dari posisi lokasi KAUS ya, kita ada di desa Tual, sebuah desa yang lumayan jauh dari Jeddah, kalau naik mobil itu mungkin sekitar satu jam. Nah, kemudian kita terletak di jalur antara Mekah dan Madinah. Jadi, kalau kita atau jamaah haji atau umroh berangkat dari Madinah menuju Mekah atau sebaliknya, mereka akan melewati kampus kami. Dan lokasi kami persis di pinggir Laut Merah. Sejarah singkat KAUS ini didirikan oleh Raja Abdullah, karena cita-cita beliau ingin menghidupkan kembali Baitul Hikmah atau The House of Wisdom. Jadi, beliau ingin menghidupkan kembali agar pusat ilmu pengetahuan itu berada di Timur Tengah, seperti pada zaman kejayaan Islam dulu. Jadi, beliau berusaha cukup besar untuk membangun universitas ini dengan tujuan yang sangat mudia. Kemudian, KAUS mulai dibangun tahun 2007 dan mulai di proses pembelajaran di tahun 2009. Jadi, kurang lebih 11 tahun ya, umur KAUS, umur yang sangat muda bagi tembok universitas. Tapi, walaupun seumurnya sangat muda, KAUS ini namun dengan konsep modern dan dengan peralatan riset yang canggih dan fasilitasnya juga lumayan megah. Dan perlu teman-teman ketahui ya, di KAUS ini cuma ada jurusan sosial, seperti jurusan ekonomi atau manajemen, dan juga nggak ada jurusan syariah atau agama. Dan dana abadi KAUS ini kurang lebih sebesar 20 miliar USD. dana ini diinvestasikan, jadi tidak untuk digunakan begitu saja, tapi dikelola, ada bidang yang mengelola dana abadi ini, kemudian dari hasil keuntungan investasi ini digunakan untuk biaya operasional universitas. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui juga, bahwa di KAUS ini hanya ada program S2 dan S3 saja, berbeda dengan universitas lain yang ada di Arab Saudi, seperti contohnya King Abdul Aziz University, yang mereka memiliki program S1. Kemudian, ketika tadi membandingkan prestasi KAUS, KAUS memang tidak masuk ke ranking universitas yang tertinggi ketika membandingkan secara umum, karena memang KAUS tidak memiliki program S1. Sedangkan biasanya untuk mengklasifikasikan sebuah universitas, ke dalam ranking dunia, biasanya salah satu parameter yang utamanya adalah program S1-nya, makanya teman-teman jangan heran ketika KAUS ini justru yang ditunjolkan adalah prestasi di risetnya, karena memang programnya adalah program S2 dan S3 saja. Kemudian, untuk KAUS, terbuka bagi laki-laki maupun perempuan, muslim dan non-muslim. untuk perempuan juga tidak membutuhkan mahrum. Jadi, siapa saja yang mau mendaftar ke KAUS, laki-laki, perempuan, muslim ataupun muslim, mereka mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak harus sudah berkeluarga, misalnya bagi yang perempuan. Nah, untuk lokasi KAUS ya, kalau teman-teman lihat di sini ini adalah peta lokasi KAUS yang lumayan besar, kampusnya ini justru sangat kecil, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Yang saya tandain dengan kursor, jadi area kampus ini sangat kecil dibandingkan dengan area lainnya. Nah, sisanya ini adalah kawasan pemukiman. Jadi, ada supermarket, jadi kita adalah sebuah komplek yang khusus ya, di pagar, karena memang kita lokasinya juga di, apa, lumayan di desa, di pelosok, makanya dibuat pagar, kemudian semua pemukiman dibuat di dalam komplek kampus. Jadi, ini adalah universitas, kemudian ada fasilitas supermarket, ada support center, kemudian ada lapangan golf, juga ada hotel, kemudian ada sekolah, bagi yang membawa keluarga, mulai dari Dekar, kemudian TK, dan, apa namanya, SD sampai dengan SMA. Gitu, jadi, apa namanya, disediakan area yang sangat luas untuk kawasan pemukiman. Dan, sekarang, sampai hari ini, KAUS memiliki 1.750 orang alumni, dan mahasiswa saat ini masih berjumlah cukup pecil ya, masih 1.100. dan Presiden beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa KAUS memiliki target, ingin menambah jumlah mahasiswanya menjadi 2.000, dan jumlah profesornya juga ingin ditambah juga. Jadi, ada banyak peluang buat teman-teman yang ingin mendaftar ke KAUS, karena memang jumlah mahasiswanya masih sedikit, dan masih akan terus ditambah. Untuk komposisinya, dari seluruh mahasiswa yang ada di KAUS, 78 persennya adalah mahasiswa S3, dan 22 persennya adalah mahasiswa untuk program S2. kemudian untuk gendernya, 65 persen adalah laki-laki dan 35 persen perempuan. Nah, kemudian dari segi keluarga negaraan, 65 persennya adalah international student, dari berbagai negara, kurang lebih ada 110 negara yang ada di KAUS ini, termasuk dari Indonesia, kemudian Cina, India, Pakistan, Malaysia, Singapura, dan dari Amerika, dan juga dari Eropa. Kemudian, total warga yang ada di KAUS ini berjumlah 7.300, sedangkan 1.100-nya adalah mahasiswa, dan 1.600-nya ini adalah anak-anak dari para orang yang tinggal di dalam KAUS, dan mereka sekolah dengan, apa namanya, gratis. Nah, ini adalah foto di bawah ini adalah foto area kampus, ya, dan lab juga ada di sana, kemudian ini adalah perpustakaan. Nah, mengapa pilih kuliah di KAUS? Jadi, yang tadi saya sampaikan, bahwa memang KAUS ini tidak ada program S1, jadi fokusnya terutama adalah di riset. Walaupun memang ada kewajiban untuk mengambil mata kuliah di tahun pertama, tapi memang titik beratnya juga untuk menghasilkan riset dengan kualitas yang bagus. Kalau kita lihat di sini, ya, teman-teman, prestasi KAUS cukup bisa dibandingkan dengan universitas top di dunia, seperti misalnya Stanford dan Hartford yang ada di Amerika, yang mereka usianya juga sudah lumayan tua, kemudian Cambridge, Oxford, kemudian ETH Zurich di Switzerland, kemudian MPU Singapura, kemudian yang ada di Tokyo, di Jepang, dan Korea, gitu, kemudian Malaysia dan Indonesia juga kita bisa bandingkan di sini. Nah, untuk citation atau jumlah citasi per profesor, ya, ini sangat tinggi, ya. Bahkan bersaing dengan Korea, kemudian universitas-universitas top yang ada di Amerika, walaupun usia KAUS masih baru berjalan 11 tahun, jadi, apa namanya, sangat cepat akselerasinya, gitu, untuk, apa namanya, aktivitas riset yang ada di KAUS, gitu. Kemudian ada banyak profesor di KAUS yang memang mereka jadi, apa namanya, highly cited profesor, ya, jadi highly cited researchers. Nah, kenapa ini penting, ya, teman-teman? Karena ketika kita riset atau S3, melakukan S3 atau riset dibimbing oleh profesor yang memang mereka jadi leader di bidang mereka, itu akan sangat memudahkan bagi kita untuk mengukir prestasi, gitu. Karena ketika kita, apa namanya, mau lulus, gitu, kemudian mencari kerja, biasanya akan dilihat, gitu. Oh, ini sebelumnya S3 atau S2-nya, mereka sama siapa, gitu. Kalau misalnya kita bilang bahwa profesor saya, si A, gitu, dan ternyata ini adalah salah satu profesor yang terkenal di dunia, gitu. Kemudian yang leading di bidangnya, insya Allah sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan, gitu. Walaupun memang bukan berarti bagi mereka yang tidak mendapatkan profesor yang top, gitu, ya, sulit mendapatkan pekerjaan. Memang kebalik lagi kepada rejati masing-masing, gitu. Cuman, sekali lagi, kalau misalnya kita sudah fokus ke dunia riset, kemudian kita kerja dengan profesor yang sudah top di bidangnya, kita juga bisa tahu, oh, nanti arah perkembangan riset ini trennya ke arah mana, gitu. Misalnya, saya risetnya di bidang baterai, ya, di bidang baterai litium, gitu. Ketika saya, apa namanya, riset di kaos, saya menjadi, apa ya, seolah-olah sangat dekat dengan dunia riset bidang baterai itu sendiri. Jadi, seolah-olah kalau saya dibandingkan dengan waktu saya kuliah di Korea, saya seperti kalau di Korea itu ibarat sebuah nampan, aktivitas riset saya cuma di pinggir-pinggir nampan saja, gitu. Jadi, saya nggak tahu apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang leading di bidangnya, gitu. Saya cuma mengerjakan riset, kemudian publikasi, kemudian, apa namanya, riset lagi, gitu. Pokoknya, saya yang penting bisa publikasi aja, gitu. Sedangkan orang-orang yang ada di ring satu bidang risetnya, mereka udah punya visi jauh ke depan, gitu. Nanti, arah pengembangan baterai ini adalah untuk, apa namanya, supply energy ke kendaraan, jadi mobil listrik, atau bis listrik, atau pesawat listrik, misalnya. Bahkan, sebetulnya, kita sudah punya visi jauh ke depan. Nanti, supply itu bahkan akan disupply energinya dengan menggunakan baterai. Kenapa? Karena memang untuk riset luar angkasa yang antara matahari sampai Jupiter ini, kan masih ada, apa ya, sumber energi dari matahari, sehingga pesawat luar angkasa itu bisa menggunakan solar cell, gitu. Tapi, ketika jauh di luar, apa namanya, Pluto, sorry, ketika riset atau pesawat luar angkasa ini ingin terbang menjauhi matahari di luar planet Jupiter, ya, misalnya, itu intensitas matahari kan sudah semakin berkurang, gitu. Makanya, butuh teknologi baterai yang bisa menyimpan energi jauh lebih besar. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian, beberapa state-of-the-art project yang sedang dikerjakan kaos, ini beberapa saja yang cukup bergensi, jadi kaos juga bekerja sama dengan McLaren, ya, untuk meningkatkan efisiensi pembakaran mesin mobil balap ini, mobil F1 McLaren. Kemudian juga ada Shahin Supercomputer, ini memang sekarang sudah bukan yang paling bagus lagi di dunia, sekarang nomor 32 di dunia, namun masih sangat reliable untuk melakukan proses simulasi. Kemudian juga saat ini sedang hot riset yang terkait dengan COVID-19. Kemudian ada banyak sekali riset yang dibiayai oleh industri, seperti misalnya Saudi Aramco, salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, kemudian riset yang dibiayai oleh perusahaan Sabit, ya, namanya, salah satu perusahaan polimer terbesar juga di dunia, kemudian ada perusahaan dari luar negeri juga, funding riset dari Boeing, misalnya, kemudian ada juga funding riset dari Dow, ada banyak sekali. kemudian untuk beasiswa dari KAUS, ya, pertama, seperti halnya kebanyakan beasiswa di negara lain juga, KAUS memberikan full tuition fee, jadi, gratis biaya kuliah, kemudian biaya hidup, dan kita nggak perlu bayar pajak di sini, biaya hidup kita, beasiswanya per tahun 20 ribu sampai 30 ribu dolar per tahun, gitu, teman-teman, bisa kalkulasi, untuk S2, beasiswanya sebesar 20 ribu dolar per tahun, dan untuk S3, mulai dari 25 ribu dolar sampai 30 ribu dolar per tahun, nanti akan ada kenaikan, jadi, waktu pertama kali datang, beasiswanya 25 ribu dolar per tahun, kemudian, setelah lolos ujian kualifikasi, artinya setelah satu tahun pertama, kita mengambil ujian kualifikasi, dan setelah lolos, kita, basiswanya ditingkatkan jadi 30 ribu dolar per tahun, ini uang satu kita yang diterima setiap bulannya, dan tidak perlu membayar pajak, gitu, kemudian, juga full relocation support, jadi, seluruh biaya kedatangan kita ditanggung, termasuk juga kalau kita membawa keluarga, anak dan istri, misalnya, mulai dari pembuatan visa juga nanti akan diganti, kemudian, apa namanya, tiket pesawat juga dibelikan, dan transportasi dari bandara ke kaos juga, sudah disediakan, menggunakan taksi, gitu, kemudian, housing juga disediakan gratis untuk yang single, yang sudah punya istri, maupun yang sudah punya anak, bagi yang punya anak, memang ada biaya tambahan, jadi, karena, biasanya, untuk yang single dan yang punya istri, tapi belum punya anak, diberikan akomodasi berupa apartemen, dua lantai, nah, untuk yang punya anak, akan diberikan rumah, satu unit rumah, landed house, ada pekarangannya juga, ukuran yang jauh lebih besar, nah, ini ada biaya tambahannya, cuman, biaya tambahannya pun relatif kecil, kalau dibandingkan dengan, apa namanya, uang sapu yang kita dapatkan, jadi, intinya, kita masih bisa saving, dan juga biaya, apa namanya, listrik, air, internet, semua sudah ditanggung, jadi, biasiswa kita hanya, kalau misalnya memang bawa keluarga, biasiswa kita, terutama, memang cuma untuk konsumsi kita aja, plus, biaya tambahan untuk sewa rumah, kalau misalnya sudah punya anak, gitu, cuman, apa namanya, nilai, biaya tambahannya juga tidak terlalu besar, gitu, kemudian kita juga mendapatkan asuransi kesehatan yang bisa digunakan di dalam dan di luar negeri, gitu, kemudian juga ada sekolah yang disediakan gratis, yang menggunakan kurikulum IB, International Master Relate, dari Amerika, mulai dari TK sampai dengan SMA, gitu, kemudian juga setiap tahun kita diberikan uang saku untuk jalan-jalan atau mau pulang ke Indonesia ataukah apa namanya, dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri yang lain atau memang mau disimpan aja, itu boleh, jadi setiap tahun diberikan biaya, diberikan uang saku tambahan, gitu, untuk tiket pesawat. kemudian untuk fasilitas riset dan kerja kita diberikan Macbook Pro ataupun Workstation ataupun ada komputer lain, sekarang ada pilihannya, terserah mau pakai apa namanya, Apple atau Dell dan sebagainya. Dan yang paling penting ketika kita melakukan riset, kita mendapatkan support yang sangat besar untuk akses ke jurnal, kemudian kita kolaborasi dengan peneliti di luar negeri juga, kemudian kita juga bisa dikirim untuk ikut workshop dan international conference, kemudian juga kita bisa ikut apa namanya, program pelatihan di luar negeri, jadi support untuk riset kita memang sangat besar. Nah, kemudian fasilitas penunjang lainnya, yang utama biasanya dicari oleh teman-teman Indonesia ini adalah fasilitas untuk haji, umroh, dan ziarah, dan kita juga bisa mengundang orang tua kita untuk umroh. Untuk haji, ketetapan dari pemerintah Arab Saudi, setiap mukimin di sini berhak melaksanakan haji setiap lima tahun sekali, jangkan kalau umroh bisa dilakukan setiap saat. kemudian fasilitas penunjang lainnya, kita ada gym, kemudian pelan berenang, kemudian ada klinik, kemudian pastinya ada masjid juga, lepon golop, restoran, kemudian ini salah satu rumah yang disediakan oleh kaos, tapi bukan untuk mahasiswa ya, ini biasanya untuk staff. Kemudian jurusan apa aja yang ada di kaos dibagi menjadi beberapa fakultas atau divisi, yaitu Biological and Environmental Science and Engineering atau BC, kemudian ada CMC, kemudian ada PSE. Untuk BC, ini jurusannya ada Bioscience, Bioengineering, Environmental Science and Engineering, ada Marine Science, ada Plant Science. Kemudian untuk fakultas CMC ada Applied Math sama Computer Science, kemudian ada Electricity Engineering dan Statistik. Untuk PSE, Physical Science and Engineering, ada Applied Physics, ada Chemical Science and Engineering, ada Art Science and Engineering, ada apa namanya, perminyakan ya, Energy and Petroleum Engineering, kemudian ada jurusan Mental Science dan Mechanical Engineering. Nah, jadi hanya jurusan ini saja yang sementara ada di kaos, ke depannya, kalau tidak salah, Rektor kaos sempat bilang ya, bahwa kita juga akan fokus juga ke Artificial Intelligence untuk risetnya, jadi ke bidang Computer Science. Kemudian untuk fasilitas riset, ada banyak riset center ya, misalnya ada Petroleum Engineering, kemudian ada apa namanya, Clean Combustion, kemudian Water Desalination, kemudian ada Red Sea Research Center, kemudian ada Chaos Catalyst Center, kemudian Superfarm Butter, ada Solar Cell juga, kemudian ada juga untuk Membran Center. Nah, kemudian lainnya juga banyak ya, dengan alat-alat yang sangat advance, bahkan keuntungan ketika kita mulai di kaos, kita bisa menggunakan alat-alat yang sangat canggih oleh kita sendiri, berbeda dengan beberapa universitas di negara lain yang mana kita tidak mendapatkan izin untuk menggunakan alat sendiri, jadi kita hanya bisa submit sample, jadi sample tidak preparasi, kemudian kita submit sample, nanti ada engineer yang akan menguji sample kita, dan itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasilnya, bahkan kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, karena misalnya kita ingin mengambil data dari area sample di sebelah sini, atau kita ingin mengambil data yang seperti ini, tapi kadang kan kalau orang lain yang mengambil atau menganalisi sample kita, kita sulit untuk memberitahu si injinernya, kita ingin sample data yang seperti ini, gitu, nah enak kalau di kaos, semua alat tersedia di dalam kampus, dan kita bisa pak 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 kemudian pilihan jenjangnya ada program S2 saja 2 tahun, kemudian untuk S3, 5 tahun atau integrated atau kombinasi S2 dan S3, kurang lebih sekitar 5 tahun kalau misalnya tidak tercapai dalam waktu 5 tahun gimana? masih bisa di extend juga gitu kemudian untuk tips dari kami teman-teman bisa lihat di nandato.org atau di facebook atau instagram, jadi kita ada tips untuk program S2 di kaos ini memang sangat kompetitif biasanya apa namanya persyaratan yang diminta itu cukup tinggi, misalnya IPK-nya diminta di atas 3,9, gitu kemudian kemampuan bahasa Inggrisnya juga harus sangat bagus gitu, jadi untuk kita yang dari Indonesia ada peluang buat diterima, gitu cuman lebih mudah untuk lolos kalau kita lainnya untuk program S2, S3 yang integrated gitu jadi apa namanya nanti saya akan ceritakan gimana prosedurnya kenapa bisa berbeda ya kemudian untuk persyaratan yang diminta adalah transcript dan ijasa yang sudah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan CV kemudian nanti diminta juga rencana studi pada saat pendaftaran kemudian surat rekomendasi dari dosen kita atau bagi teman-teman yang sudah bekerja mungkin bisa juga dosen dan apa namanya supervisor kita kemudian IELTS atau yang resmi kemudian JAI bila ada apa namanya untuk proses pendaftaran program S2 saja jadi kita cuma perlu untuk langsung mendaftar secara online lewat website nanti akan ada proses seleksi oleh team admission dokumen screening kemudian nanti mereka akan menentukan ini layak untuk diproses atau enggak kemudian kalau kita mendaftar program S2 dan S3 selain ada team admission ada juga review oleh profesor gitu ada review oleh profesor jadi ada dua apa namanya ada dua pihak yang akan menyeleksi kita kadang kalau team admission bisa menerima aplikasi kita gitu kemudian nanti akan ada proses interview lewat video call kemudian apa namanya interview ini nanti akan dilakukan oleh profesor kita selaku orang yang akan meng-hire kita untuk bekerja di labnya dan nanti juga akan ada interview oleh team admission dari KAUS nah jauh sebelum itu step up yang perlu kita lakukan untuk mendaftar program S2 dan S3 atau S3 aja yang pertama tahap yang paling penting adalah kita harus mengirim email kepada profesor kalau bisa kirim email ke banyak profesor karena mungkin kalau cuma satu dua atau lima email itu profesor tidak berminat kemudian kita menungguin akhirnya kita mencinta banyak waktu kita kita buang-buang waktu untuk menunggu balasan dari profesor itu saran saya kirim email sebanyak-banyaknya walaupun bidang riset mereka tidak cocok atau apa namanya bidang riset mereka itu tidak sesuai dengan bidang riset kita ya kita bisa coba sama-samain seperti itu nah dimana melihat bidang riset mereka tadi ya di jurusan yang tadi saya sebutkan ada BC ada CMC ada PSI disitu ada profil profesor kemudian ada website yang melink ke website mereka jadi kita bisa lihat list publikasi mereka oh ternyata misalnya mereka risetnya di bidang solar cell kemudian bidang riset kita tapi bidang baterai kemudian kita coba aja dekatkan kira-kira dimana kesamaan bidang riset kita agar bisa ada peluang untuk diterima oleh profesor tersebut gitu jadi kita kalau bisa jangan memaksakan bidang riset kita untuk diterima oleh profesor yang kita tuju gitu karena belum tentu si profesor ini tertarik dengan bidang riset selain bidang yang sedang dia tekuni gitu nah kemudian untuk riset plan untuk sementara biar proses mencari biasiswa kita efisien kita pertama kirim email dan melampirkan CV serta transcript nilai aja dulu gitu kemudian kita dan kalau misalnya ada yang merespon baru kita mulai membahas tentang rencana studi kita gitu jadi teman-teman jangan membuang-buang waktu untuk membuat rencana studi karena bisa jadi kita sudah capek-capek bikin rencana studi ternyata profesornya bilang kalau saya lagi gak ada loongan gitu atau profesornya gak bales email kita jadi buang-buang waktu mendingan biar efisien kita kirim email dengan melampirkan CV dan transcript nilai aja gitu nah kalau misalnya profesor oke kita baru bisa tanyakan kira-kira tapi riset apa yang si profesornya sedang miliki gitu kemudian kira-kira kita bisa terlibat dimana kalau misalnya memang apa namanya mau kita juga bisa mengusulkan misalnya kebetulan topik risetnya bidang risetnya sama sama-sama di bidang solar cell kita solar cell di calon profesornya juga solar cell kita bisa mengusulkan kalau saya waktu S1 atau S2 pernah melakukan riset dengan topik ini barangkali profesor tertarik untuk menggunakan metode atau material yang sama misalnya jadi kita coba cari kesamaan jangan kita apa namanya mempropos sesuatu yang berbeda gitu maksudnya bidang risetnya beda kemudian si profesornya juga mungkin gak ngerti dalam bidang riset kita gitu kemudian faktor penting dalam mendaftar biasiswa yang pertama seringkali yang apa namanya teman-teman di Indonesia gagal ya karena memang kurangnya informasi jadi kadang sulit mencari informasi biasiswa dari universitas tertentu misalnya jadi kadang juga kurang motivasi karena kurang informasi jadi yaudah motivasinya jadi kurang gitu karena misalnya ya teman-teman taunya oh biasiswa di luar negeri itu kecil nanti hidup usah disana saya udah bawa saya udah berkeluarga atau saya harus support orang tua gitu misalnya padahal ternyata banyak biasiswa yang biasiswanya juga besar di luar negeri kayak di Arab Saudi kemudian juga di Korea di Jepang atau di negara lainnya gitu kemudian syarat keberhasilan yang kedua adalah kita harus bisa memenuhi kualifikasi kadang banyak teman-teman yang nawar gitu kalau misalnya gak pakai tuval bisa gak gitu padahal itu adalah syarat utama kalau kita mau kuliah di luar negeri ya kita harus punya tuval gitu dan memang kadang apa namanya ini jadi hambatan yang paling utama ya karena memang apa namanya untuk ikut test tuval itu biayanya mahal sekitar 2 jutaan sedangkan gak ada jaminan kita mendapatkan skor yang tinggi akhirnya kita jadi kurang semangat gitu padahal apa namanya memang sebaiknya teman-teman yang sudah punya rencana untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri harusnya memang dipersiapkan jauh-jauh bulan sebelumnya atau jauh-jauh tahun sebelumnya gitu jadi gak bisa kita apa namanya oh ada loongan beasiswa nih mau play ah gitu kemudian baru ambil tes bahasanya itu satu minggu sebelumnya jadi kita gak ada persiapan akhirnya mungkin teman-teman akan berpikir oh buang-buang duit duang nih gitu biaya tesnya mahal tapi gak ada jaminan akan diterima atau enggak gitu jadi kita sambil cari informasi kita mau kuliah di mana kemudian kita juga lihat juga kualifikasinya apa ketika sudah cocok ya insya Allah teman-teman akan diterima nah kemudian apa saja yang menjadi faktor penghambat ya buat teman-teman di Indonesia kebanyakan faktor utama yang menghambat adalah bahasa yang tadi saya bilang jadi karena gak ada persiapan kemudian apa namanya memang banting setir juga banting setirnya juga dadakan gitu awalnya lulus S1 pengen langsung kerja aja lah tapi ternyata kerja gak nyaman pengen coba lanjut beasiswa tapi ternyata motivasinya juga gak terlalu besar akhirnya persiapan bahasanya kurang dan ingin jadi faktor yang cukup besar jadi kegagalan buat kita gitu kemudian faktor kegagalan lainnya adalah IPK nah teman-teman bisa cari informasi yang balik lagi ke informasi kalau IPK kita tinggi sedang atau kecil gitu teman-teman bisa sesuaikan kira-kira saya bisa mendaftar beasiswa kemana gitu karena sebetulnya apa ya banyak universitas juga yang bisa nerima IPK yang kecil juga gitu katakanlah di bawah tiga ada banyak kayak misalnya di Jepang dan Korea karena mereka memang fokusnya untuk menghayar mahasiswa agar bisa melakukan riset jadi kuliahnya itu justru sekedar formalitas aja mungkin 20 atau 30 persen kuliah dan 70 sampai 80 persennya itu adalah riset jadi asalkan kita bisa meyakinkan si calon profesor bahwa saya siap bekerja keras dan saya siap mempelajari hal yang baru gitu karena memang bidangnya bukan bidang kita sebelumnya insyaallah ada peluang gitu yang penting teman-teman cari informasi kira-kira mana universitas yang menerima kualifikasi yang seperti saya gitu misalnya dari IPK kecil atau sedang atau yang besar kemudian syarat yang lainnya adalah lakukan universitas kadang kita juga perlu kita penting untuk menyebutkan kita berasal dari universitas mana dan coba kita jual misalnya saya dari universitas A dimana universitas ini adalah salah satu dari top 10 universitas di Indonesia misalnya atau top 15 atau top 5 universitas yang ada di Indonesia jadi kita coba menjual dari background universitas kita karena bahkan banyak universitas yang menurut kita di Indonesia sangat top gitu ya tapi banyak profesor di luar negeri itu gak tahu dengan universitas yang ada di Indonesia jadi kita juga harus maklum dan kita coba jual itu gitu kemudian juga dokumen saya seringkali mendapatkan apa namanya ya forward dan ini ada beberapa teman dari Indonesia kirim email ke profesor kemudian profesor nanya ke saya kira-kira anak ini layak gak gitu pas saya lihat dia mengirimkan CV dan scan transcript nilai ternyata apa namanya scan transcript nilainya ini berantakan jadi ada yang kebalik-balik itu saya melihatnya juga apa bikin pusing kan jadi teman-teman asumsikan ya ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa kirim email ke profesor teman-teman harus betul-betul apa namanya buat email yang menarik gitu dengan bahasa yang menarik kemudian juga jangan terlalu panjang dan dokumennya juga teman-teman jangan bikin berantakan jadi disusun dengan rapi kalau waktu itu saya pernah nemuin yang satu transcript nilainya menghadap ke atas halaman pertama halaman keduanya kebalik menghadap ke bawah kalau misalnya seperti itu si calon supervisor kita juga akan melihat oh ini anak kerjaannya berantakan gak beres nih sama seperti ketika kita mau melamar kerja gitu ya teman-teman harap diperhatikan juga gitu kemudian juga kadang yang jadi hambatan juga pengalaman jadi penting kalau kita ingin melanjutkan S2 S3 di bidang riset ya sangat penting kalau kita memiliki pengalaman publikasi atau pernah riset jadi itu perlu kita tekankan juga jadi kalau teman-teman ingin mendaftar kuliah S2 atau S3 kemudian teman-teman sesuaikan di CV ini teman-teman sesuaikan teman-teman cantumkan pengalaman riset jadi bukan cuman pengalaman kerja di perusahaan aja jadi teman-teman cantumkan juga pengalaman yang kira-kira sesuai misalnya pengalaman nulis paper kemudian pengalaman lomba kemudian pengalaman melakukan penelitian buat sekecil apapun itu gak apa-apa dimasukin aja karena mereka juga maklum gitu kemudian usia kadang ini dia yang menjadi apa ya orang teman-teman dari Indonesia itu jadi kurang kompetitif kenapa karena profesor ini kan menerima aplikasi dari banyak negara kayak dari China kemudian dari India Pakistan mereka rata-rata selesai S1 langsung mendaftar beasiswa S2 S3 sedangkan orang Indonesia kebanyakan mereka lulus S1 ingin kerja dulu cari pengalaman kerja kemudian setelah umur 30 baru ingin mencari beasiswa S2 misalnya terus terang ini jadi pertimbangan yang cukup berat walaupun memang gak ada persyaratan yang tertulis ya terkait batasan umur gitu tapi si profesor akan menimbang karena kita kan akan kerja di labnya profesor dia akan melihat ini anak kira-kira masih sanggup gak apa namanya belajar di kelas kemudian melakukan riset dia sudah lama apa namanya kerja di perusahaan gitu mungkin udah gak bisa lagi masuk materi-materi pelajaran kuliah ataupun penamanya riset di lab misalnya gitu sedangkan profesor misalnya menerima aplikasi juga dari apa namanya yang baru lulus S1 baik dari Cina India Pakistan gitu misalnya mereka bahkan jadi jauh lebih menarik gitu buat si profesor gitu kemudian untuk background screening juga ada beberapa universitas salah satunya kaos mereka juga menerapkan background screening jadi jejak digital kita di dunia maya itu mereka ngecek juga nah itu aja teman-teman ya barangkali yang bisa saya sampaikan teman-teman yang ingin melihat profil apa namanya profesor bisa lihat di divisi masing-masing misalnya di BC CMC atau PSI kemudian untuk bidang studi atau jurusannya bisa lihat di website ini kemudian untuk pendaftaran di website admissions science.caos.edu.sa gitu jadi teman-teman bisa lihat profil profesornya bidang risetnya apa kemudian teman-teman bisa kontak sekali lagi saya sarankan kirim email ke banyak profesor cuman sebelum kita kirim email kita buat bahasa email yang menarik kemudian siapkan dokumen juga yang kira-kira pas gitu jangan sampai berantakan kalau ingin mengontak kami bisa di facebook fanpage ataupun facebook account ada instagram juga dan website di sana ada alamat email kita juga teman-teman bisa mengontak jadi misalnya teman-teman lihat profil kami oh risetnya di bidang ini atau kuliahnya di jurusan ini teman-teman bisa langsung ke orang tersebut sehingga nanti informasinya jauh lebih akurat mungkin itu aja mas rito terima kasih mas wandi terima kasih mas wandi saya ucapkan baik langsung saja ya kita buka sesi pertanyaan langsung saya bacakan beberapa pertanyaan yakni sekitar dua atau tiga pertanyaan untuk sesi pertama nanti mohon bantuan dari mas wandi dan mas event untuk membantu menjawab pertanyaan ini terima kasih baik saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama terkait kalau terkait di umul kuro kalau S3 di sana apa aja sejurusannya karena hari ini untuk top kita dari dua kampus yakni KAUS dan KAU jadi kita membatasi di dua kampus ini untuk umul kuro bisa dibuka melalui website-nya baik saya langsung bacakan terkait pertanyaan yakni apakah COVID-19 mempengaruhi proses jumlah penerimaan penerimaan mahasiswa baru tahun ini di KAU ataupun di KAUS jadi nanti mas Evan atau mas mas wandi boleh bantu menjawab apakah memang COVID-19 ini berpengaruh besar untuk proses dan juga mungkin jumlah mahasiswa yang nantinya akan diterima kemudian terkait untuk dari Hanifah Rami bertanya terkait apakah ada jurusan biomedical science baik di KAU ataupun di KAUS untuk pertanyaan kedua tersebut kemudian pertanyaan ketiga yakni untuk saudara Indra Fendi untuk kuliah S3 di KAU menggunakan bahasa apa dan boleh diceritakan bagaimana Bapak bisa melanjutkan kuliah di sana mengapa memilih di sana dan kemudian ada apakah aktivitas mahasiswa wanita di sana dikontasi dan info beasiswanya dapat dilihat di mana tadi sebenarnya sudah disampaikan juga bisa dilihat di KAU Nesia ataupun di lamannya KAU KAU website-nya jadi mungkin boleh dijawab dulu ya Mas Evan dan Mas Wandi terkait dua pertanyaan tadi yakni COVID-19 apakah mempengaruhi proses jumlah penerimaan mahasiswa untuk tahun ini dan apakah ada jurusan biomedical science di KAU atau di KAU untuk KAU ya proses pendaftarannya pertama berlangsung sepanjang tahun kemudian memang terkait dengan COVID-19 ini situasinya tetap ada proses penerimaan dan nanti buat bulan Agustus juga akan ada juga penerimaan kalau kita lihat selama periode lockdown ini memang nggak ada orang yang keluar masuk Arab Saudi ataupun KAU sekalipun gitu apa namanya untuk semester baru nanti akan dimulai bulan Agustus kemudian semester depannya lagi untuk spring dimulai bulan Februari jadi sebetulnya nggak ada masalah teman-teman mendaftar aja kemudian nanti juga akan disesuaikan penerimaan tanggal kedatangannya itu yang pertama yang kedua untuk biomedical engineering nggak ada jurusannya tapi mungkin bisa dicek profil profesornya mungkin ada profesor yang risetnya sama jadi kadang seperti itu teman-teman jadi ada jurusan bioengineering memang baru dibuka jurusan ini kemudian mungkin ada profesor yang bilang risetnya ke arah biomedical misalnya misalnya contohnya ada profesor Enzo dia risetnya membuat alat untuk mendeteksi DNA misalnya kemudian ada juga beberapa profesor yang bilang risetnya bikin tissue engineering gitu untuk apa namanya tulang gitu kemudian apa namanya riset-riset yang menggunakan apa namanya kayak membuat sensor untuk sensor untuk jantung misalnya ditanam ke hewan misalnya itu ada jadi teman-teman jangan terlalu fokus kepada jurusannya tapi juga coba cari kalau misalnya memang jurusannya nggak ada coba cari profesor yang risetnya sama jadi bisa jadi jurusannya nggak ada tapi bisa jadi ada profesornya yang lakukan riset yang sama dengan kita gitu mas baik terima kasih ya mas wandi untuk mas even apakah ada biomedical science di kau ya mas dan apakah covid-19 mempengaruhi untuk penerimaan di kau ya mas sama seperti di kaos di kau ini penerimanya kan setiap sepanjang tahun ya yang memang untuk jumlahnya kita tidak bisa tahu jadi memang untuk penerimanya pelaksanannya terus ada sepanjang tahun tidak dihentikan cuma penerimanya ini jumlahnya ini kita tidak bisa ketahui karena ini memang kadang juga dari kampus kita mengajukan sekian menang akhirnya ada di kementerian pendidikan gitu ya nah untuk sekarang tentu saja kita tidak bisa tahu berapa ini jumlahnya cuma seperti saran mas wandi tetap di daftar silahkan karena juga waktu pendaftaran sampai penerima itu akan waktu sampai satu tahun ya jadi kebijakan sekarang bisa berubah suatu waktu di waktu mendatang tidak perlu khawatir kemudian untuk biomedical science tidak ada jurusannya ya cuma dia biasanya ada di bawah latnya ada di bawah jurusan tertentu seperti itu ya jadi apakah di biosainsnya kemarin ada yang ngambil di bawah physical science ya itu juga ada kemarin dia ngambil untuk alat-alat medis seperti itu nah jadi untuk jurusan tertentu ini tidak ada tapi dia ada di lab tertentu ya dia di bagian dari jurusan tertentu seperti itu nah kemudian saya ditanyakan nomor tiga untuk bahasa kita pakai bahasa inggris mas untuk percakapan sehari-harinya dengan dosen kemudian jurusan-jurusan bapak ibu bisa lihat mas kan bisa lihat di website ku ku.edu.sa kemudian untuk aktivitas wanita jadi disini berarti saya sudah bawa keluarga istri saya itu ada opsi sebenarnya bisa kuliah di kampus istri saya bisa melanjutkan pasal sarjana cuma saya tidak mau jadi istri saya akhirnya kuliah eh kuliah maaf sekolah untuk perempuan ya sekolah untuk perempuan untuk fikir seperti itu untuk belajar seri A nah jadi ini sekolahnya para istri bagi para istri mahasiswa itu dapat diskon mas jadi biayanya 200 real setahun dari normal 2000 real setahun kemudian kalau ada anak itu ada free day care jadi cuma bayar 200 real untuk sekolah istri seperti itu dan ini kegiatan sekolah perempuan ini dari hari ahad sampai hari rambut terima kasih mas jelas sekali selanjutnya ada beberapa pertanyaan berkait dari saudara Ismail Azam beliau menanyakan bagaimana prosedur mendapatkan research atau fellowship di KAU mungkin di KAU atau di KAU barangkali ada fellowship atau research yang bisa dibuka untuk istilahnya umum jadi tidak harus studi istilahnya jadi dibuka untuk umum semacam fellowship kemudian pertanyaan selanjutnya apakah terkait ada untuk di KAU apakah ada persiapan program bahasa dulu sebelum studi doktoral apakah itu termasuk fasilitas beasiswa itu dulu mas terima kasih mas untuk fellowship research di KAU setahu saya tidak ada jadi memang harus researchnya harus untuk mahasiswanya saja seperti itu ya jadi kalau untuk bukan mahasiswa itu tidak ada yang ada dari mahasiswa kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti itu kemudian untuk program persiapan bahasa di KAU tidak ada ternyata di Arab Saudi tidak ada program persiapan bahasa untuk program bahasa sarjananya jadi kalau di KAU itu Bapak Ibu kita semua mahasiswanya Mas-Mas dan Mbak-Mbak kita kita dapat free course di sore hari jadi kita selain paginya kita sudah ruangan waktu untuk kuliah kemudian sore harinya kita belajar bahasa Arab seperti itu kemudian juga kita kalau mau bisa belajar di institusi lain kalau misalnya masih kurang tapi persiapan bahasa Arabnya kita kursus sendiri disediakan gratis oleh kampus programnya seperti kursus di sore hari biasanya sekitar jam 5 sampai jam 7 atau jam 8 malam sepekan 3 kali 3 hari ya Mas Ripton ya terima kasih Mas untuk yang di KAU bagaimana ya Mas Wandi untuk di KAU ya memang kita adalah universitas yang fokus ke riset ya jadi ada fellowship ada banyak macamnya teman-teman bisa apply yang masih S1 misalnya bisa apply sebagai visiting student atau apa internship nanti prosedurnya langsung kontak ke profesor kemudian bagi teman-teman yang udah lulus S3 bisa apply untuk posisi postdoc itu Mas itu Mas fellowship atau semacam brand atau bantuan research untuk stok Mas ya untuk di KAU jadi kita bisa riset disini tanpa harus menjadi mahasiswa jadi misalnya kita jadi visiting student atau apa namanya internship bisa jadi teman-teman yang masih S1 ada beberapa mahasiswa dari Indonesia yang ada dua orang mahasiswa dari Indonesia yang melakukan visiting student disini saya sempat membaca atau membuka program atau semacam website dari KAU ada visiting seperti Red Summer dari Red Sea Summer program kalau tidak salah ya Mas Wandi salah satu program seperti visiting yang dibuka untuk KAU biasanya untuk mahasiswa yang mau studi master atau PXD ya Mas itu sebetulnya kayak Summer School itu adalah salah satu apa ya sarana KAU untuk mencari calon mahasiswa yang potensial jadi program Summer School ini ada banyak ada yang mengadakannya dari dari Cloud Solar Center kemudian dari Red Sea Research Center ada banyak gitu teman-teman bisa juga apply lewat situ juga cuman itu lebih ke arah workshop yang tidak melakukan riset untuk Summer School lebih ke arah kayak seminar kemudian workshop gitu tapi kalau misalnya untuk fellowship riset teman-teman bisa tadi yang saya katakan kalau misalnya sudah lulus S3 berarti apply postdoc di sini kemudian atau juga banyak posisi yang dibuka untuk jadi staff misalnya jadi research scientist atau jadi apa namanya engineer di lab seperti itu tapi kalau misalnya teman-teman masih S1 atau S2 atau misalnya sedang S3 juga bisa apply sebagai visiting student nanti teman-teman akan melakukan riset di bawah profesor baik terima kasih Mas Wandi tadi banyak sekali yang bertanya terkait apakah TKAU dan KAUS menerima PhD student wanita sudah disampaikan juga oleh Mas Wandi dan Mas Effendi bahwasannya TKAUS menerima PhD student untuk wanita bahkan TKAUS menerima juga mahasiswa yang non-muslim untuk pertanyaan di sesi yang terakhir saya singkat saja langsung saja pertanyaan berapa kali penerimaan dari kementerian Saudi Arabia dalam setahun apakah kapan saja kemudian terkait apakah kuliah di Saudi nantinya seperti naik haji dan umroh juga difasilitasi oleh kampus kemudian untuk Mas Wandi apakah ada integrasi S2 dan S3 lebih besar peluang lolosnya daripada S2 atau S3 saja ini yang dimaksudkan mungkin di KAUS kemudian untuk yang di KAUS apakah aktivitas sehari-harinya apakah berat istilahnya karena kita lihat sendiri karena dari allowance-nya juga tinggi kemudian mungkin ada target ya atau purpose-nya lebih besar kemudian juga pastinya ada reward-nya sangat tinggi juga terima kasih mohon Mas Wandi dan Mas Evan penerimaan dan kedua terkait integrasi S2 dan S3 yang berlaku terkait aktivitas kuliah di KAUS di KAUS dan di KAU mungkin nanti Mas Evan bisa menambah juga oke jadi siapa dulu nih oleh Mas Wandi dulu ya jadi saya sebetulnya ingin menyampaikan ya teman-teman yang baru lulus S1 ingin mendaftarkan diri ke program S2 kebaiknya coba langsung apply program S2 S3 yang ke integrasi jadi jangan apply program yang S2 aja gitu karena itu sangat terlalu dikatakan kalau S2 dan S3 masih ada ruang pertimbangan dari profesor gitu ya jadi kalau teman-teman yang sudah S2 ya jangan daftar S2 S3 lagi gitu tapi langsung daftar program S3 bahkan itu malah jadi jauh lebih mudah gitu jadi kalau kita sudah punya apa namanya degree S2 ya langsung aja daftar S3 kita caranya kurang lebih sama kontak profesor kirim email ya kemudian attach CV dan transcript nilai seperti yang tadi saya udah jelasin kayak gitu sih Mas sama pertanyaannya aktivitas yang di KAU kuliahnya bagaimana apakah memang padat ya Mas karena kita tahu sendiri reward atau semacam silahnya hadiah yang bisa publish ataupun allowance di KAU sendiri cukup ya untuk di KAU sebetulnya nggak ada persyaratan minimum untuk publikasi gitu tapi sebetulnya kebangetan kalau misalnya udah kuliah 3 tahun tapi nggak punya publikasi sama sekali kenapa karena kita cuma diminta untuk fokus belajar gitu kalau misalnya bahkan ya kalau misalnya lampu di rumah rusak pun kita tinggal telepon kalau ngantin lampu bakal datang orang buat ngantin lampu di rumah kita terus kalau misalnya apa namanya kebun di belakang rumah kita itu banyak rumputnya udah tinggi-tinggi kita tinggal telepon kalau potongin rumput di belakang rumah saya langsung datang orang buat potongin rumput gitu istilahnya jadi kita cuma disuruh fokus belajar jadi kalau misalnya apa namanya nggak bisa perform itu cukup kebangetan gitu misalnya ya teman-teman dan kalau dari kau sendiri mereka cuma mensyaratkan selama kita proses belajar IPK kita nggak boleh di bawah 3 kalau misalnya di bawah 3 akan apa namanya dapat peringatan kemudian kemudian kita harus lulus ujian kualifikasi cuman ujian kualifikasi jurusan juga ada beberapa jurusan yang nggak ada ujian kualifikasinya bahkan ada jurusan juga yang kalau misalnya kita udah dapat nilai B gitu ya kita nggak perlu ikut ujian kualifikasi juga gitu kemudian kalau untuk publikasi dari kau sendiri nggak ada persyaratan minimum cuman kembali lagi ke profesor karena nanti profesor yang akan menilai kita layak lulus atau nggak ada nggak yang lulus S3 tanpa publikasi ada banyak ya lumayan gitu cuman sekali lagi kalau kita serius mau belajar dalam waktu 2 tahun pun sebetulnya kita udah bisa punya 1 atau 2 publikasi gitu terima kasih mas Wandi boleh mas Teven melanjutkan terkait gimana di King Abdul Aziz kemudian untuk di King Abdul Aziz University jadi kalau kita di PhD itu ditargetkan minima ada 2 publikasi jurnal tapi tidak disebutkan memang harus jurnal tertentu atau bagaimana ya cuma kalau tadi kita mengkaitkan dengan reward dari projek maka diusahakan ke ISI jurnal seperti itu jadi biasanya juga dari supervisor akan meminta kita ke ISI jurnal karena biasanya ketika kita risetkan kita mencanggungkan nama supervisor seperti itu nah peringkat jurnal ini juga mempengaruhi privilege-nya dosen jadi supervisor kita jadi dia juga kan perlu untuk publikasi dia juga termasuk kemudian juga untuk promosi dia juga jadi biasanya mereka akan meminta kita mengusahakan kita agar riset kita itu bisa masuk ya walaupun di bawah itu masih bisa saya pernah publikasi di bawah itu di Skopus jurnal Skopus indeks bayi Skopus itu tidak masalah cuma di sini dikau untuk penghargaan dari riset itu lebih ke ISI jurnal jadi jadi dapat proyek penelitian itu diminta untuk Submit jurnalnya ke ISI jurnal seperti itu kemudian tadi juga ditanyakan penerimaan dari kementerian beberapa kali setahun jadi ini juga penerimaan dari kementerian cuma sekali setahun bapak ibu ya sudah-sudah sekalian kawan-kawan jadi biasanya dilakukan sebelum Ramadan ya eh maaf ya sebelum sebelum haji sebelum haji biasanya sebelum Ramadan jadi biasanya antara Ramadan dan haji itu waktu sibuk di sini jadi Ramadan sampai musim haji itu waktu sibuk nah kalau dulu waktu saya masuk itu 2012 saya daftar itu belum sepanjang tahun berlimanya hanya terbuka sampai Februari jadi akhir pendaftar Februari kemudian di bulan Mei saya terima pengumuman saya diterima kemudian mereka ajukan ke komentrian Agustus visa saya keluar tanggal 27 saya ingat 27 tanggal 15 September saya sudah mulai nah semenjak 2012 kelatih 2013 sebagainya itu makan waktu ini retak-retak setahun jadi pendaftaran dibuka sepanjang tahun pengumumannya seperti waktu itu Oktober diterima kemudian pengajuan ke kementrian kemudian baru bisa datang bulan Januari Februari seperti itu ya benar ya ada yang bertanya untuk hajian Bapak Ibu ya hajian apakah di fasilitasi tidak kemarin waktu awal-awal ada hajian gratis dari Yayasan Arroji ini untuk mahasiswa diplom jadi yang program bahasa 2 tahun ya seperti itu mereka dapat kemudian itu waktu itu mereka dapat semuanya kemudian tidak semuanya jadi tergantung ada pun untuk yang lain itu tahun lalu ya tahun lalu itu ada hajian untuk orang yang belum pernah haji itu sebagian dan dia tidak pandang apakah programnya S1, S2, S3 atau diplom jadi diberikan tapi tidak gratis ya Bapak Ibu waktu itu dia disubsidi biaya hajinya sekitar 7.000 real itu udah haji yang PIP yang masuk di dekat dengan tempat lantar jumroh di ping yang dekat jadi mahasiswanya diminta membayar sekitar 2.000 sampai 3.000 real saja seperti itu ya jadi kalau mau Bapak Ibu yang mau anak-anak yang mau hajian mahasiswa yang mau hajian juga bisa menabung dari uang sakunya ya jadi persiapan sendiri tidak harus yang gratis seperti itu Mas Wandi ya Mas Kripto terima kasih Mas Evan pohon informasi terkait perkulian di KAU bagaimana Mas apakah seperti di KAU juga yang kita tahu ternyata di KAU juga seperti yang disampaikan Mas Wandi mungkin mungkin tidak terlalu berat ya Mas soalnya di luar KAU gambarannya karena seperti banyak tuntutan ataupun hal yang harus dipenuhi gitu Mas karena rewardnya cukup tinggi allowancenya juga tinggi apakah di KAU seperti itu atau bagaimana ya untuk perkuliahan yang saya lihat untuk program sarjana itu yang paling berat itu di engineering oh ya sebelumnya saya sampaikan disini Bapak Ibu terserah sekalian untuk S1 tidak pakai skripsi ya jadi mereka tugas akhir biasa tidak memakai riset tertentu kemudian buat skripsi tidak jadi S1 disini tanpa skripsi nah untuk perkuliahan yang paling sibuk saya lihat jadi kuliah teknik fakultas teknik itu mereka kuliah sampai malam sedangkan yang umum yang lain perkuliahan itu tidak sampai jam 3 jam 4 sore saja tidak terlalu ribut tidak terlalu sibuk ada pun untuk master biasanya dan PSD tidak terlalu sibuk juga yang sibuk itu biasanya di lab biasanya Mas ya nah kalau lab ini tergantung ada saya berurusan dengan makhluk hidup hidup belum panjang sebenarnya gitu ya jadi seperti waktu pemberian pakan seperti itu kan nah ini waktu lab ini lah yang mahasiswa yang harus atur jadi ada kegiatan dia kegiatan pribadi dia apa gitu kan kita juga punya keluarga ini yang harus atur mahasiswanya umumnya kalau saya labnya kemudian kampusnya pisah ya jadi kampus utama jadi saya memang waktu master itu saya menginap di sana karena memang ditambak itu di sejarah fasilitas menginap sekarang juga tempatnya dekatan tapi beda lab jadi saya bebas berkunjung 24 jam sebenarnya jadi tergantung Mas tadi apakah penelitiannya melibatkan makhluk hidup atau enggak kemudian juga kalau misalnya mesinnya bisa diatur waktunya mesin udah kerja mungkin selama 2 jam makin mahat sendiri seperti itu atau bagaimana jadi kesimbuhannya tergantung pada risetnya seperti itu selamat menikmati